Dan lagi ada promonya juga nih, kayak beli Mitsubishi Xpander, cicilan cuma bisa 2 juta setengah selama 5 tahun. Bisa nggak bang? Bisa. Estimasi nih, estimasi nih bang. Renz, biasanya saya tanya estimasi. Dari 10 sampai 25. Estimasi, diskonnya. Nah, kalau ada yang serius, bisa nggak gitu? Bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya nih bang, Tender paling lama 8 tahun kan? 8 tahun. Nah, kalau misalnya tadi 8 tahunnya di 2 juta setengah boleh nggak? Bisa, boleh banget. Aman lah ya. Nah, teman-teman. Ini adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross. Tipe? Xpander Cross aja, bukan yang Elite. Oh, bukan. Yang mungkin yang Premium Package ya? Premium Package, betul. Karena sekarang Xpander Cross itu sudah ada 3 tipe bang ya? Iya. Yang biasa ya? Yang biasa. Terus Xpander Cross Package. Iya, Premium Package. Terus sama yang Elite. Xpander Cross Elite. Nah, itu pun yang Elite sudah bisa dijual ke masinnya. Bisa nggak sih? Sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Digita sudah ready stop. Sudah ready stop. Iya, betul. Wow. Jadi kalian buru-buru aja. Dan lagi ada promonya juga nih. Kayak beli Mitsubishi Xpander cicilan cuma bisa 2 juta setengah selama 5 tahun. Bisa nggak bang? Bisa. Bisa banget. Jadi kalau kalian nih mungkin mau nyari mobil Mitsubishi, bukan Xpander Cross, mungkin nyari Pajero, langsung ke bang? Langsung bisa hubungin ke saya ke Rizky Eki untuk dealernya itu di San Motor Cibubur. Nomor handphonenya bang? Nomor handphonenya itu di 0812 15 44 53 77. Oke. Nah, ini kan di Cibubur bang? Bang Egi sendiri cuma jual daerah Cibubur doang, Bogor, Puncak, gitu-gitu atau gimana nih bang? Nggak, kalau kita untuk jualnya se-Indonesia bisa. Se-Indonesia bisa? Bisa. Cash credit atau cash doang? Atau kredit doang? Cash credit bisa. Bisa ya? Bisa. Wah, itu jadi kan buru-buran aja yang memang lagi di luar Pulau Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa. Contact aja nih. Tanya dulu ya bang ya? Iya, boleh langsung kontek saya, nanti kita kontek-kontekan lagi. Tapi kan kalau kredit kan butuh data tuh bang? Iya. Itu gimana? Misalnya ada orang dari Palangka Raya nih mau beli Xpander Cross. Abang ke Palangka Raya dulu ngambil data atau gimana tuh? Nggak. Cukup kirim-kirim aja via WA untuk data-datanya. Nanti semua kita bantu untuk di-list. Aman gak? Tapi kan kadang sekarang udah mulai banyak kayak pencurian data tuh kan, data pribadi tuh. Aman ya? Saya pastiin itu aman. Aman lah ya? Aman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, untuk booking V sendiri kan namanya beli motor aja dalam ada booking V kan? Iya, betul. Nah, bagaimana kalau beli mobil nih? Booking V-nya berapa, ditransfer ke rekening mana nih? Kalau booking V itu kita bisa langsung transfer ke rekening kantor. Oke. Dan itu minimal booking V 2 juta. 2 juta atas nama? Atas nama perusahaan atau atas nama perorangan itu. Atas nama perusahaan apa tuh? PT Sunstar Motor. Oke. Dan berarti nanti aman lah bang untuk pembelian mobil segala macam ya? Aman, aman. Oke, nah dari Xpander Cross ini nih bang yang paling sering dibeli atau pengalamannya bang selama menjadi marketing yang paling sering dibeli tuh? Warna apa dengan varian apa? Dan mungkin Elite udah mulai rame atau masih slow-slow aja? Apa gimana? Coba bapak-bapak. Kalau untuk warna sih di dominan, konsumen pada ngambilnya warna hitam atau warna putih. Oke. Itu kebanyakan gitu. Tapi kita kan juga masih banyak warna-warna lain. Kalau misalnya ibu bapak mau warna abu-abu, silver itu kita ready store. Dan untuk yang Elite-nya itu kan kita baru launching ya. Itu cuma ada 800 unit. Oh, limited edition ya? Iya, limited edition. Jadi cuma ada 800 unit. Nah itu sih untuk pemesanan sekarang udah lumayan banyak sih. Itu 800 unit di Pulau Jawa atau se-Indonesia tuh bang? Nggak, se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia, cuma 800 unit. Bener-bener, buru-buru-an. Nah, tapi kalau emang kalian mau beli Elite, kontek aja nanti di... Bang, saya mau lihat dong sebelum datang. Misalnya ya bang? Dia udah pernah kejadian. Dibilang sama salesnya, ada barangnya kalau mau lihat. Ternyata pas datang ke dealer nggak ada. Jadi dia mau video call dulu, lihat. Ada nggak barangnya? Kalau ada, saya lihat, saya baru datang gitu. Boleh. Kalau misalnya emang mau memastikan, saya siap ngasih nomor rangka atau nomor mesin. Wow. Tuh, jadi kalian nggak usah khawatir untuk segala macemnya. Nah, apalagi berhubungan dengan kredit, bang. Kita biasa banyak lah. Yang mungkin dia ada kendala, mungkin kayak rumahnya ngontrak. Atau ada kendala di BCK, kayak call 1, call 2, dan seterusnya. Ataupun yang beli udah Gen Z, umur 35, 36. Nah, dia kan nggak beli rumah tuh, belinya di apartemen tuh. Nah, biasanya kan banyak yang bilang, tinggal di apartemen prosesnya lebih susah atau kadang ditolak leasing daripada tinggal di rumah yang, rumah ya, yang uang beneran gitu. Gimana, bantu jelasin, bang? Kalau untuk proses itu sih, kita lihat data dulu. Tapi sih, kalau misalnya emang datanya bisa kita makan, kita makan. Kita siap bantu sampai approval. Walaupun rumah kontrak atau apartemen, itu masih kita bisa bantu. Aman lah ya? Gitu, aman. Nah, terus kalau misalnya mau tes drive gimana, bang? Di sini ada mobil tes drive apa aja, bang? Ada. Kalau untuk tes drive itu, kita ready-nya Pajero, Expander Cross, dan X-Force. Itu kita bisa langsung tes drive. Mau tes drive di sini atau di rumah, itu bisa. Nah, gimana? Janjian aja langsung. Gimana kalau kasusnya di rumah, apakah dia dikenakan biaya? Misalnya, bang, dari Cibubur nih, tes drive-nya ke Serang, Banten. Oh, nggak apa-apa, itu free. Free? Free. Nanti tiba-tiba pas dateng, pak, tolnya apa? Bensinnya gitu, ditagi. Nggak, itu free. Free ya? Aman aja. Aman, ya? Nah, jadi kalau nanti, ini misalnya akan ditagi, taruh aja di kolom komentar, biar kita marahin dan kita laporin di kebosnya. Karena nggak sesuai nih, teman-teman. Iya, kan? Berarti itu free. Nah, gimana kalau misalnya ada yang request ketemu, bang? Kayak tadi, tinggal di Serang, abang di sini jauh nih. Dia misalnya tanggal merah, atau hari libu, hari minggu. Iya. Atau jam 7 pagi, atau jam 7 malam, gitu. Apa, keberatan nggak sih kayak gitu sebenarnya, bang? Coba. Nggak sih. Kalau untuk tes drive, kita mau janjian di luar mana, itu maksimal banget. Jam 8. Oke. Ya, kalau misalnya jarak jauh, itu kita jam 8, udah maksimal banget. Tapi kalau misalnya di sini mau tes drive di kantor, itu kita masih bisa sampai jam 9 malam. Tanggal merah juga boleh? Boleh. Hari minggu gitu juga bisa? Boleh. Wah, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan di sini pun di luarnya gede banget ya, bang? Iya. Bisa service, ada body repair juga ya? Ada. Semua kita paling lengkap di sini. Oke. Nah, ini kebetulan warna silver. Tadi kalau kalian mau warna hitam atau putih, way aja nanti dikirim foto dan video lengkap ya, bang ya? Iya. Dari interior, tampak depan kanan kiri, sampe pun di bagian belakangnya. Nah, harganya nih sekarang, bang? Gimana nih, bang? Kalau untuk ini, Expander Cross ini, yang premium package itu di 351 juta. Belum kena diskon? Belum. Oke, kalau yang elite-nya? Kalau yang elite-nya itu di 361 juta. Belum diskon juga? Belum diskon. Belum juga. Wow, buru-buruan tuh. Diskonnya lagi gede nih? Lumayan lagi gede. Lumayan lagi gede. Estimasi nih, estimasi nih, bang. Renz, biasanya saya tanya estimasi. Dari 10 sampai 25. Estimasi diskonnya. Nah, kalau ada yang serius, bisa nggak gitu? Bisa. Bisa. Wow, jadi mungkin kalau kalian serius, mau minta lebih nih. Yang penting serius ya, bang ya? Ya, yang penting serius, kebutuhan cepat, pokoknya diskon saya maksimalin. Apalagi untuk di minggu ini kita ada diskon tambahan. Tapi kalau kalian emang mau kepo, mau nanya-nanya dulu, nggak apa-apa ya, bang? Iya, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, bang. Saya mau nanya nih, masih perbandingan sama istri saya gitu kan? Aman aja itu. Karena kan harga 300 juta, nggak mungkin nanya langsung beli. Pasti kan ada perbandingan dengan si istri. Betul, betul, betul. Oke, nah pertanyaan-tanya, misalnya nih bang, dia udah dapet perincihan kalau bisa kata sales bilang sih, simulasi kayaknya katanya ya? Iya. Dari Mitsubishi A nih, saya DP 100 juta. Kita simulasi kasar aja teman-teman, DP 100 juta. Angsulannya 4.500.000 nih bang. Kak Abang bisa lebih murah nggak gitu? Kalau untuk kayak gitu, kasih aja. Difotoin ya? Iya, fotoin, kasih ke saya langsung, biarin nanti saya langsung komperin hitungannya. Bisa lebih murah nggak? Insya Allah bisa lebih murah. Tapi kalau misalnya nih, andai kata, pahitnya di sana lebih murah daripada Abang gitu. Mengakui nggak secara jantan nih sebagai laki-laki? Iya dong, harus dong. Jadi gue ambil aja ke sana gitu. Iya, harus dong. Tapi kan kalau gimana caranya, kita usaha dulu. Iya, usaha dulu. Mesti lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ketemu ya, nggak mamah. Wow, nah berarti kalau di Abang sendiri, untuk Xpander Cross ini, DP paling minimal di angka? 20 juta. 20 jutaan kalian bisa dapet. Tipe mana? Tipe terendap, tipe yang premium package? Ini premium package. Wow, biasanya kan saya selalu bilang 20 juta, tapi tipe terendap tuh bang. Enggak. Kalau saya langsung, saya kasih 20 jutaan, langsung dapet Xpander Cross. Dengan angsuran? Dengan angsuran itu, kita tergantung tenor. Nah, kalau 5 tahun berapa tuh bang? Kalau 5 tahun itu bisa di 6 jutaan. Tapi kalau misalnya nih bang, Tipe paling lama 8 tahun kan? 8 tahun. Nah, kalau misalnya tadi 8 tahunnya di 2 juta setengah, boleh nggak? Bisa, boleh banget. Bisa ya? Aman lah ya? Aman. Aman. Nah, untuk masalah diskon, cash credit beda sama? Warna diskonnya sama? Apa beda? Misalnya warna putih, warna hitam beda diskonnya? Enggak, kalau untuk diskon sama aja. Sama aja ya? Cuman, kalau untuk warna putih itu ada penambahan. Oh, penambahan biaya. Tapi diskonnya sama. Iya, sama. Oke nih. Ada lagi tambahan bang sebelum kita tutup bang? Kalau untuk yang warna putih aja sih. Warna putih itu ada penambahan biaya 1,5. Karena kan kita partikelnya beda. Oh iya, karena premium color lah ya? Iya, betul. Sebelum kita tutup, bonusnya apa aja bang? Kalau untuk bonusnya, untuk di minggu ini kita kasih free itu aksesoris. Aksesoris free. Tulisan gini ya? Expander Cross. Expander Cross, atau talang air, atau karpet dasar. Itu kita kasih free. Free. Wow, jadi udah semua ya teman-teman. Jadi kalian langsung contact aja. Tapi kalaupun yang tadi kita bilang di awal, kalian tidak mau belinya Expander Cross, mungkin mau cari yang Expander Ultimate, atau di Pajero, ataupun unit barunya di X-Force. Bisa, Kak Bang? Langsung ke saya, Rizky Eki. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya di 0812-15-44-53-77. Masa nanti nomor telepon saya, saya masuk. Jadi sekian aja teman-teman, jadi kalian langsung aja tanya-tanya. Ataupun kalian masih bingung perbedaan antara Expander Cross yang premium package sama Expander Ultimate, bisa nanti dibantu jelasin undang aja Bang Egy ke rumah kalian, biar dibantu penjelasan perbedaan tiap tipenya dan kenyamanannya ya Bang ya? Boleh banget. Oke, jadi sekian aja. Sampai jumpa di bulan Juli. Siapa tau nanti di bulan Juli ada Mitsubishi ngeluarin produk baru. Kita akan telepon lagi biar disiapin segera unitnya ya Bang ya? Siap, siap. Jadi sekian aja. Sampai jumpa. Dadah.